kalau kita sholat itu yang dimaksud dengan husuk itu bukan berarti kita tidak boleh mikir kemana-mana kan karena tidak mungkin rasanya Nabi pun juga tidak mungkin husuk terus-menerus waktu diganggu sama cucunya dia pasti ingat ada cucunya di punggungnya kemudian juga Nabi juga tidak husuk ingat terus-menerus jumlah rekaat makanya adanya disebut sujud sa'bi jadi intinya adalah husuk itu adalah akhirnya dampaknya terhadap kehidupan kita kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan mungkar kita bisa selalu ingat pada Allah baik pada saat kita di kamar mandi, di tempat tidur dalam keadaan bekerja dan dalam keadaan apapun kita ingat pada Allah kemudian juga bahwa dalam sholat itu tidak memungkinkan memang tidak memungkinkan untuk kita fokus terus-menerus yang penting dampaknya dalam kehidupan kita berikutnya dalam sehari-hari itu yang disebut dengan dampak daripada sholat jadi saya pikir kadang-kadang kan waduh kok saya kadang-kadang sering dilupa nih ini apa karena saya ada tua kok rekaat tiga apa empat ya tadi udah apa belum ya karena banyak betul jadi dalam setiap sholat saya melakukan sujud sa'bi kalau saya ada uger abu saya sujud sa'bi jadi yang penting adalah dalam kehidupan kita-kita ya kehidupan dalam dalam sendiri dalam berkeluarga dalam bermasyarakat kita tidak terlepas dari ingat Allah selalu bersyukur selalu curhat kepada Allah jadi itu pikir saya bahwa arti dampak daripada khusyuk oke ya dampaknya saya kira kita sudah sepakat bahwa sholat harus berdampak pada kehidupan di luar sholat itu ya satu yang kedua terkait dengan kehusyuan kan intinya asal selalu ingat Allah ketika lupa rokaat kemudian kita ingat Allah astagfirullah ya itu tetap khusyuk artinya ketika kita melakukan kesalahan apa astagfirullah tetap khusyuk ingat nikmat kemudian Alhamdulillah ya tetap khusyuk pokoknya semua dibentengi kembalinya kepada Allah apapun yang terjadi dalam pikiran kita itu maka itulah khusyuk jadi gak apa-apa kemana-mana tetapi di dalam bingkai ilahiyah itu sesungguhnya tetap khusyuk jadi gak ada masalah kadang-kadang kita terlalu strik dan sempit di dalam memahami kehusyuan itu kemudian ingat Tuhan Tuhan itu seperti apa kita kemudian kehilangan patokan imajinasinya tetapi kalau apa yang tadi kita bahas digambarkan bahwa Allah telah meliputi kita dan kemanapun kita menghadap sedang berhadapan dengan Allah dan kemudian kesadaran kita kita bingkai segalanya itu adalah terkait dengan Allah kesehatan kita ingat kesehatan ya dikaitkan Allah Alhamdulillah atau Astagfirullah subhanallah ingat rejeki kemanapun larinya pikiran pada saat sholat selama itu dicegat kemudian ujungnya Allah Allah gak ada masalah itu bagian dari dinamika kehusuhan di dalam sholat kita selamat menikmati